Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa salam sehat jiwa kali ini Bang Jai akan membahas tentang 5 alasan kesuksesan bisa tertunda silahkan disimak dan jangan lupa subscribe sukses adalah impian semua orang untuk mencapainya pun banyak orang melakukan berbagai cara entah mencari tutor, memperbanyak relasi dengan orang-orang penting mengikuti banyak seminar dan masih banyak lagi namun belakangan sangat banyak ditemukan beberapa orang justru memamerkan kesuksesannya di usia yang sangat muda usia yang ketika orang lain masih menikmatinya untuk bermain-main tapi dia sudah berada di puncak kesuksesan tapi apakah mereka itu bahagia? belum tentu walaupun demikian, tidak seharusnya Anda malah mundur untuk mencoba dan merasa minder merasa tidak percaya diri untuk memulainya sebab Anda masih punya kesempatan untuk mencoba agar tahu hasilnya seperti apa dibandingkan hanya menerka-nerka atau hanya takut dengan bayangan akan gagal masih tak yakin untuk mencoba karena masalah usia? berikut ada 5 alasan yang mungkin bisa menguatkan Anda untuk kembali mencoba sebenarnya apa yang membuat seseorang menjadi tertunda di dalam mencapai kesuksesan? yang pertama adalah malas mencoba karena takut hasil tidak akan bagus artinya apa? bagi Anda yang ingin sukses atau berhasil jangan malas untuk mencoba dan berusaha tidak usah takut dengan hasil yang akan dicapai kalau memang Anda ingin berhasil ya harus usaha sungguh-sungguh tidak ada yang tahu hasil dari sebuah usaha jika tidak mencobanya mencoba adalah salah satu cara yang bisa Anda lakukan agar tidak penasaran dengan tantangan yang akan Anda hadapi jika Anda memilih untuk tidak mencoba sama sekali maka kesempatan Anda juga ikut hilang ketika Anda takut akan gagal atau tidak berhasil buat kriteria hasil atau tujuan yang tentu sesuai dengan kemampuan dan kondisi Anda atau minta pendampingan orang yang Anda anggap mampu di bidang yang ingin Anda geluti ketika Anda sudah memulai mencobanya jangan segan-segan bertanya dan belajar kemungkinan kesulitan yang akan muncul dan carilah solusinya itulah mengapa Anda perlu seseorang yang bisa mendampingi Anda jika Anda ingin sembuh dari penyakit misalnya maka carilah seseorang yang mampu mendampingi Anda untuk sembuh jadi jangan pernah berhenti mencoba hanya karena takut gagal usia sudah tidak muda dan merasa terlambat untuk memulai itu tidak tepat padahal Anda hanya perlu melangkah agar tahu hasilnya yang kedua tidak mau melihat bagaimana orang lain sukses kalau Anda ingin sukses harusnya Anda melihat banyak orang yang lebih dulu sukses apa yang mereka sudah lakukan bagaimana mereka menjalani proses dari usahanya dari caranya yang sudah dilakukan untuk mencapai sukses tersebut sama saja ketika Anda mencoba untuk sembuh dari penyakit ya tentu lihat orang-orang yang sudah sukses lebih dulu menghadapi penyakitnya menjalani pengobatannya beberapa pengusaha sukses bukan selalu dari kalangan muda bahkan banyak juga dari mereka yang sudah berumur banyak yang menjadikan mereka sebagai motivasi jika usia hanyalah sebuah angka yang berarti tak menjadi kendala untuk terus mencoba jika berbatokan pada usia dan merasa sudah terlambat untuk memulai itu sama saja seperti sudah kalah sebelum berperang tidak ada salahnya untuk mencoba se-minimal mungkin hal baik yang bisa dinikmati adalah pengalaman jadi kalau pun sudah mencoba dan kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang anda harapkan jadikan itu sebagai pengalaman untuk mencari lebih tahu lagi apa yang membuat anda gagal atau tidak berhasil apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan itu sama saja ketika anda kampuh dari penyakit apa yang terjadi apa yang sudah anda lakukan sehingga menjadi kampuh kembali tentu bisa melihat orang-orang yang sudah berhasil menjalani pengobatan apa yang mereka lakukan hasil akhirnya pun bisa membuatmu tidak penasaran atau menyesal karena tidak pernah mencobanya keengganan anda melihat orang lain sukses adalah awal dari kesuksesan anda akan tertunda ketika anda melihat kesuksesan orang lain lihat juga prosesnya tidak semua mencapai kesuksesan secara instan atau di usia muda banyak orang sukses justru ketika di usia tua belajarlah banyak dari orang lain yang lebih dulu sukses ini akan semakin membuat anda menjadi jauh lebih kuat untuk membuat langkah menuju sukses jadi lihat orang di sekitar anda dan belajarlah dari mereka walaupun mungkin bidang yang ditekuni berbeda minimal proses yang dijalani bisa menjadi pembelajaran buat anda untuk memulainya 3. enggan atau malas menjalin relasi jika anda ingin sukses seharusnya jalinlah dengan banyak orang walaupun itu tidak seide dengan anda atau tidak seprofesi mungkin ada banyak hal yang bisa diambil dari mereka pengalaman-pengalaman mereka berproses atau bagaimana mereka bisa berhasil usia yang sudah matang biasanya mempunyai banyak relasi atau jumlah atas jumlah usia yang sudah digunakannya selama hidup relasi ini sangat penting dan bisa menunjang keberhasilan usaha yang anda rintis nantinya memanfaatkan relasi yang sudah terkumpul di usia matang adalah satu langkah lebih awal yang sudah anda dapatkan tinggal bagaimana caranya memaksimalkannya dengan baik dan sesuai rencana yang sudah ditetapkan jika anda hanya di rumah saja bagaimana anda akan menjalin relasi mungkin saja beberapa di antara teman, sahabat, saudara anda ada yang mencapai sukses lebih dulu anda dapat belajar dari mereka bagaimana mengawali kesuksesan tersebut termasuk cara mengatasi jika menemukan kesulitan anda dapat belajar dari mereka jika anda belum mempunyai keberanian untuk keluar rumah anda dapat menggunakan media sosial atau telepon yang anda miliki anda bisa berdiskusi, berkonsultasi dengan mereka sehingga anda mempunyai kepercayaan diri untuk memulai berusaha keempat, malas mengakses informasi dari luar kalau anda ingin sukses, mestinya ya harus banyak belajar harus banyak menggali informasi walaupun sudah tidak sekolah lagi tidak kuliah lagi kita tahu bahwa tidak semua orang memiliki akses informasi dengan mudah beberapa orang memang sudah didukung oleh lingkungan yang dengan baik tapi sebagian lagi harus berusaha ekstra untuk mendapatkannya nah, apabila anda baru mendapatkan akses informasi ide dan bisa eksekusinya di usia yang sudah tidak mudah itu wajar saja sebab itu bukanlah suatu hal yang buruk artinya memang kesempatan untuk anda baru datang saat itu banyak orang justru dapat dengan mudah mengakses informasi padahal bisa diakses dari media sosial saat ini banyak ekos, pelatihan online bahkan banyak channel youtube yang berisi tutorial yang menunjang kesuksesan tetapi kebanyakan orang menggunakan media sosial hanya untuk hiburan saja belum digunakan untuk memperoleh inspirasi untuk sukses ayo, mulai lakukan dari sekarang mau kapan lagi? selagi ada kesempatan, gunakanlah 5. tidak siap mental untuk memulai ketika anda ingin sukses siapkanlah mental untuk memulai itulah kenapa harus menjalin relasi harus banyak menggali informasi berapapun usia seseorang untuk memulai suatu usaha atau langkahnya dalam mencapai tujuan itu tidak menjamin ia akan sukses lebih awal semua juga tergantung kesiapan dari orang itu sendiri kesiapan juga mencakup hal yang luas baik itu mental, lingkungan, konsisten, dan keberanian menerima resiko atau kegagalan kesiapan ini akan berperan penting dalam proses anda jika sudah siap menghadapi apapun hal baik dan buruk yang akan terjadi ke depannya artinya anda juga akan dengan mudah menyelesaikan setiap masalah di masa depan kesiapan ini akan berperan penting dalam proses anda jika sudah siap menghadapi apapun hal baik dan buruk yang akan terjadi ke depannya artinya anda juga akan dengan mudah menyelesaikan setiap masalah di depan jangan pernah berhenti mencoba hanya karena merasa usia tidak muda lagi mulailah ketika anda siap dengan semua kesiapan yang nantinya memang berguna selama proses mencapai tujuan dan kesuksesan tadi semangat, ayo berusaha semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati